Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan membuat puding dari roti tawar tapi dengan motif yang sangat unik dan cantik nah seperti apa proses cara pembuatannya dan juga bahan-bahannya simak terus untuk video tutorialnya terlebih dahulu jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis nah untuk bahan dan takaran sudah aku tulis lengkap disini nanti jika kalian kurang jelas silahkan cek di kolom deskripsi disana aku tulis lagi nah ini adalah bahan yang aku gunakan jadi disini aku menggunakan air kurang lebih 800 ml ya lalu juga ada roti tawar yang sudah aku potong-potong dadu gula pasir lalu 1 bungkus bubuk agar-agar tanpa warna susu kental manis margarin serta pewarna makanan aku menggunakan warna pink, hijau, serta kuning masukkan air ke blender lalu tambahkan roti tawar gula pasir dan susu kental manis lalu blender hingga rotinya menjadi lembut nah kalau sudah di blender lalu tuangkan kembali ke panci dan tambahkan disini untuk bubuk agar-agarnya lalu aduk hingga tercampur rata untuk margarinnya masukkannya nanti ya kalau sudah mendidih selanjutnya masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil jangan lupa untuk sering diaduk supaya tidak terjadi kerak di dasar panci karena puding yang kita buat ini adalah puding yang pekat nah kalau sudah hampir mendidih lalu masukkan untuk margarinnya dan aduk kembali hingga margarin cair dan pudingnya mendidih selanjutnya bagi puding menjadi tiga bagian yang sama berat kurang lebih disini beratnya 350 mg dan masing-masing akan aku beri pewarna makanan untuk pewarna makanannya sesuaikan dengan selera kalian ya aku disini menggunakan pewarna pink, hijau, serta kuning lalu siapkan juga untuk loyang untuk cetakan pudingnya jadi loyang cetakan pudingnya basahi terlebih dahulu dengan menggunakan air matang untuk pewarna makanannya kurang lebih 2-3 tetes saja ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya terlebih dahulu akan aku tuang untuk yang berwarna kuning jadi nanti nuangnya satu titik saja Dan ini untuk di bagian ujung sebelah kanan atau sebagian atas akan aku ganjal sedikit dengan menggunakan serpet ya Supaya nanti pudingnya itu ngumpul di bagian bawah sementara Ini untuk di bagian atas aku ganjal sedikit dengan menggunakan serpet Lalu tuang selang-seling puding hanya tepat di satu titik saja seperti ini Lakukan hingga semuanya selesai ya Jadi selang-seling saja warna kuning, pink, hijau Tidak usah menunggu pudingnya setengah kaku ya Karena puding kita ini kental jadinya langsung dituang saja tidak apa-apa Nanti tidak akan tercampur warna satu dengan yang lainnya Lakukan sesuai yang aku contohkan Kalau sudah, lalu tarik untuk serbet yang di atas Dan tuang semua sisa puding secara selang-seling ya Hanya di satu titik saja Nah, kalau sudah semuanya selesai dituang untuk pudingnya Lalu tunggu hingga pudingnya mengeras Bisa disimpan di kulkas ya Kurang lebih satu sampai dua jam Karena puding kita ini pekat Jadi puding ini cepat mengerasnya Jadi kalian harus cepat saat menuang puding ke loyang Supaya nanti pudingnya bisa menyatu sempurna Terlapis satu dengan yang lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini sudah selesai dan untuk motifnya sudah terlihat cantik Lalu diamkan hingga mengeras Simpan di kulkas satu sampai dua jam Setelah aku diamkan kurang lebih dua jam Lalu akan aku keluarkan dari loyang seperti ini Nah, kalau kita basahi terlebih dahulu dengan menggunakan air Maka puding ini akan gampang meluncur Saat dikeluarkan dari loyang Nah, yang akan aku gunakan di bagian depannya Yang bermotif seperti ini ya Jadi akan aku balik Supaya motifnya tampak cantik Seperti ini Untuk motifnya disini sangat lucu dan cantik ya Nah, nanti akan kita potong Kita lihat tekstur di dalamnya Saatnya kita potong Dan seperti apa tekstur di dalamnya Jadi puding ini seperti bolu ya Karena kita menggunakan roti tawar Dan dipadu dengan menggunakan margarin yang gurih Jadi puding ini enak sekali Seperti ini kalau dipotong Tampilannya Oke, demikian tadi resep puding roti tawar cantik Dari aku Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah Terima kasih sudah menyaksikan video-video aku Sampai bertemu kembali Resep-resep aku yang akan datang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye